Anak muda Anak muda Lu gunung cermek segitu tinggi Palutungan begitu jauh lu nyampe pada kesana Masjid tetangga rumah Boroboro kaki ngelangkah Masuk ke dalam masjid Bikin malu lu Cara minum Diajarin juga sama Nabi Satu kali teguk sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tiga kali Manfaatnya apa itu Diminum tiga kali Manfaatnya apa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita udah dikasih Nabi Rahmat Kita udah dikasih Nabi yang penuh kasih sayang Nabi yang memberikan setiap kebaikan Dari mulai makan sampai tidur Dari melek mata sampai merem lagi Semua diberikan oleh Allah Lewat siapa? Nabi Muhammad Kebaikan demi kebaikan Kebaikan demi kebaikan Tapi kitanya aja memang gak pernah ngelakuinnya Betul apa enggak? Contoh lagi Contoh Di dalam rumah tangga ada ilmu yang diajarkan oleh Nabi? Ada? Ada enggak? Di dalam rumah tangga ada pelajaran dari Nabi? Contoh Bu, dengar nih Rasulullah Satu riwayat Ngebuka jendela rumah Ngeliat anak-anak lagi pada menari-nari Main duf Ada yang joget-joget Siti Aisyah Mau ngeliat Tapi takut Kenapa? Karena Nabi lihat Nabi tahu Rasulullah tahu betul Siti Aisyah ini pengen banget Ngeliat yang ada di luar Saat itu Dipanggil Siti Aisyah Ya Aisyah Sini Rasulullah di jendela Rasulullah di jendela Siti Aisyah suruh tanya Ini Aisyah Mau lihat? Mau ya Rasulullah Siti Aisyah menaruh dagunya di pundak Nabi Muhammad S.A.W Ditaruh Faham betul ya? Faham gak? Berarti ditadangin begini di dagunya Nabi Ditanya sama Rasulullah Sudah puas belum? Belum ya Rasulullah Sudah belum? Ya Rasulullah Masih asyik Siti Aisyah Bukan ngeliat anak-anaknya Kenapa? Karena dagunya ada di pundak Nabi Muhammad S.A.W Sampai ini penari udah gak ada yang joget Udah gak ada Tetap Siti Aisyah masih ngeliat Dia tanya Udah belum? Belum ya Rasulullah Kenapa? Saking nikmatnya pundak Nabi Muhammad S.A.W Besok Ibu Kalau ngeliat Bapak lagi di luar Taruh Kira-kira diapain nama Bapak? Ih Bapak Betul? Tuh Pak Ya Pak ya? Gak boleh Nabi bukan yang ngajarin tuh Nabi yang ngajarin Kenapa? Keromantisan di dalam rumah tangga Juga diajarin Sama Nabi Muhammad S.A.W Akhlaknya luar biasa Seorang istri ditanya Wahai istriku ya Aisyah Adakah makanan yang bisa dimakan pagi ini? Jawaban Siti Aisyah ya Rasulullah Udah dua bulan Dapur gak mengeluarkan asap Jawaban Rasulullah Baik ya Aisyah Kalau begitu Saya minta maaf Saya hari ini Saya berpuasa Keluar Rasulullah Dikejar sama Siti Aisyah ya Rasulullah Boleh gak saya puasa juga? Faham gak dari kisah ini Bu? Bu? Faham dari kisah ini? Apa? Dapur Nabi tidak mengeluarkan? Berarti gak pernah? Rasulullah Marah sama emak istri gak? Istri marah gak sama Rasulullah? Dua-duanya dipakai untuk ibah Sama-sama berpuasa Kepada all Model kaya ibu bagaimana? Hah? Bapak pula Yang Ada gak makanan sarapan hari ini? Wah orang baru Dari kemarin Kaga apa kaga? Beda gak kita sama Nabi? Diajarin gak sama Nabi? Untuk yang berakhlak Diajarin apa enggak? Coba digunain ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Rumah tangga bakal adem Tentrem Ayam Ini yang ditanda-tanda Sebagai keluarga yang Sekinah Mewadah Senang gak ikut cara Nabi? Ada lagi Nabi Pernah gak sih suapan-suapan sama Siti Aisyah? Siti Aisyah saat Nabi mau makan Siti Aisyah ngeliatin aja Sambil senyum-senyum Nabi ambil makanannya Nabi makan Selesai Nabi makan Nabi ambil lagi Nabi suapin Siti Aisyah Dimakan Senang banget Ibu pernah disuapin sama suami Bapak mah parah Gak boleh gitu pak Suapin Lagi sakit juga gak disuapin Jadi suami gak manfaat banget Nabi ajarin gak? Dia ajarin Cara minum Dia ajarin juga sama Nabi Satu kali teguk Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tiga kali Kalau kita gimana? Betul? Bip manfaatnya apa tuh Bip? Diminum tiga kali Manfaatnya apa? Selama air itu Setelah kita bacakan Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Sebanyak tiga kali Kita dengan tiga tegukan Air yang ada Di dalam diri kita Selama masih ada Di dalam Allah tidak akan Idinkan Jasad ini Untuk bermaksiat Kepada Allah Cuma minum Ada khasiat Dan manfaat Ada lagi Insya Allah Kita bisa jalanin ya Insya Salat sehari Semalam berapa waktu? Berapa? Lima waktu Adhan sehari Semalam ada Berapa waktu? Kok ragu-ragu? Kalimah leber Ada tujuh Hah? Salat berapa waktu? Adhan berapa waktu? Ada kabar gembira Dari Nabi Barang siapa? Dia berziarah Kepadaku Ke kota Madinah Semasa hidup Atau setelah Wafatnya aku Mereka akan Mendapatkan syafaatku Di Yomil Kiamah Senang apa enggak? Ziarah Ziarah ke kota Madi Yang ada rezeki Insya Allah Allah luasir rezekinya Allah kasih kesehatan Untuk melaksanakan Ibadah haji dan umrah Dan dapat berziarah Kemakam Nabi Kemakam Nabi Yuna Muhammad Amin Ya Rabba Orang maleber Ngomong Habib Temboga duit Duitnya terlalu Seer Betul ya? Betul enggak? Ada kabar gembira Nabi tahu Kita mah orang yang banyak Ada yang enggak punya Orang yang enggak mampu Ada Tapi Nabi memberikan Kabar gembira pula Kepada orang-orang Yang tidak diberikan Kemampuan Belum diberikan Kemampuan Allah kasih Kemampuan tersebut Apa? Barang siapa? Membaca doa Setelah adhan Barang siapa yang membaca Doa adhan Adhan Dia wajib Mendapatkan syafaatku Diomil kiyamah Masalahnya Adhan sehari semalam Berapa waktu? Lima kali? Adhan Berapa kali kita jawab adhannya? Hah? Lima Yakin? Subuh? Subuh? Sarek Habib Sarek Betul? Duhur Lagi di jalan Habib lagi di jalan Terkedengik Sudah mulai bisa saya Betul enggak? Asar Ya Allah Lagi ngobrol Kasihkan Lupa sama adhan Maghrib Maghrib Mandi Di kamar mandi Suara air Berisik Isya Nonton TV Ternyata syafaat Nabi Susah atau mudah? Susah atau mudah? Buat siapa yang susah? Orang yang tidak Mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alhi wasallam Dan yang tidak Diizinkan oleh Allah Mendapatkan syafaat Yaumil Qiyamah Kita ini manusia yang paling bodoh Bapak Ibu Yang dirahmati oleh Allah Dikasih cuma-cuma Luarman Nabi Dikasih secara ikhlas Untuk siapa? Keuntungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alhi wasallam Yang terakhir Kita solat Kita solat sehari semalam berapa? Lima Wajib kan? Jika seseorang Tidak menjalankan ibadah solat Yang wajib Maka sama seperti dia Seperti dia berzinah dosanya Setelah berzinah Anaknya terlahir Anaknya dibunuh Dosa besar apa enggak? Dosa besar apa enggak? Sudah tahu Sudah tahu dosanya sudah tahu Sudah tahu dosanya Tapi kenapa masih orang yang meninggalin? Kadang kita kan Di dalam takbiratul ikhram Itu kan kita udah ngomong sama Allah Udah yakinin diri kita Dibuat Allah Inna salati Wa mahyaya Lillahi rabbil Tapi kita seakan-akan Tidak memiliki Allah Kami tidak pernah percaya Dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Itu kita sekarang Kok bisa ngomong kayak gitu? Iya Orang rata-rata Kalau orang pengen apa-apa Kenapa sih larinya ke orang pinter? Ayo Kenapa apa-apa larinya ke orang pinter? Apa-apa ke orang pinter? Kenapa disebut orang pinter? Saya mau tanya Karena yang datang orang Lah emang benar Sekarang udah banyak Yang namanya orang pinter Berkedok agama Hati-hati nih Hati-hati Mau banyak rezeki Salat duha Mau diangkat penyakit Baca surat kahvi Baca salawat syifa Itu diajarkan oleh nabi Mbak-mbak Mbak-mbak Aing teboga duit Ngomong sama mbak Teboga duit Lah tuh mbak rumahnya aja disenderin Bebek rupu Dalam hati si mbak Sawa Aing Sama dia juga gak punya duit Kalau dia kaya Dia punya Dia duluan yang kaya Bukan kita Allah janji Di dalam Al-Quran Barang siapa Yang memudahkan orang lain Untuk di dalam segala hal kebaikan Maka Allah bermudah Apa yang dia inginkan Di dunia dan di akhirat Janji siapa Allah Barang siapa Membuka rezeki Untuk orang lain Maka Allah akan membuka Rezekinya terus Sampai yomel Siapa yang bilang Allah Justru kita ini lebih banyak Menyetop rezeki orang Kita menyekat Rezeki orang Saling sikut Saling menjelekan Satu sama lain Agar apa Agar terlihat Jauh lebih mulia Daripada orang yang lain Kedudukan dunia Akan pasti hancur Tidak ada Kedudukan di dunia ini Yang abadi Melainkan Hanya Allah Yang akan Terus Menerus Mulia Dan abadi Terus sampai Kedalam syurga Kita ini siapa Melihat orang Begini dikit Tetangga beli motor Kita tempel koyo Tetangga beli mobil Kita yang kejang-kejang Ini beda Antara kita sama Nabi ini Makanya Nabi gak diturunin Di maleber Masjid bagus gak nih Masjid bagus gak Sekarang kira-kira Yang hadir disini Berapa orang Seratus ada Dua ratus Lebih Ini masjid Nampung berapa Seratus sampai Kalau sampai disini nih Tendak Berapa Dua ratus Ini malam penuh kan Ini malam penuh kan Ibu kayak begini gak Subuh gak pernah begini Subuh berapa Sof Subuh berapa Sof Satu setengah Orangnya setengah-setengah Pasti yang datang Aki-aki Betul apa gak Anak mudanya Pada kemana Anak muda Anak muda Lu gunung cermek Segitu tinggi Palu tungan Begitu jauh Lu nyampe Pada kesana Masjid Tetangga rumah Boroboro Kaki langkah Masuk ke dalam masjid Makin malu Lu Saya cuma mau bilangin Bapak-bapak yang ada disini Merbot DKM Kalau ada anak muda Yang gak sering main ke masjid Kalau mati Jangan pernah disolatin di masjid Gelindingin Baik gelindingin Yang datang aki-aki Ke masjid Kenapa yang sering datang aki-aki Karena tau mereka Umurnya udah expired Lah emang benar Padahal kematian Ingat yang tua Atau yang muda Semuanya Sama Betul Yang di dalam kandungan Bisa mati gak Yang baru lahir Yang masih muda gagah Sini ada yang umur 60 Ada Tiga tahun lagi Eh Nabi meninggal umur berapa Kata Nabi apa Kita Kita punya Kita umat Nabi ini Umurnya gak jauh-jauh Dari Nabi nya 60 sampai 7 Kalau 60 berarti Berapa lagi umur Nah kan lu yang nyumpahin Kan tiga tahun Tiga tahun aja Yang 63 ada Mana Ada yang 63 ada Tinggal dicabut si keringnya Paeh Betul Sekarang kalau orang yang mati Atau meninggal Kalau manusia Mati atau meninggal Bukan mati Inna salati Wa mahyaya Lillah Wa ma mati Gak ada Wa meninggali Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Percaya dengan takdir Allah Percaya dengan takdir Allah Kita tahu daun ni Daun pohon begitu tinggi Besar Tinggi luar biasa Setiap daun yang jatuh kemanapun Itu atas takdir Atau petunjuk dari Allah Turun disini Turun disini Turun disini Kalian mau jabatan Seperti apapun Semua akan kembali Kepadatan Kita sholat Kita sholat Yang namanya bujur 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 Ini apa namanya Bahasa Sundanya apa Hulu apa sirah Sarwa bayi Habib Betul kan Ini kepala nih Kalau dipukul Marah apa gak Kenapa Enggak aja Ini kepala saya Di fitrah ini Betul gak Saat sujud Kepala ada di mana Sejajar dengan apa Telapak kaki Bujur adanya di mana Lebih tinggi dari kepala Apa lebih rendah dari kepala Jadi dunia ini Lo mau sebegimanapun Kalian mau berbuat apa Tetap Kalian akan adanya di Yang namanya dunia Akan larinya ke belakang Gak akan pernah kita nikmatin Yang saya bingung Setiap orang lagi buang air besar Kenapa masih dilihatin Kenapa 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 sih dilihatin mulu Kenapa Enggak ikhlas Lu gak ikhlas Tadi Kita habis makan ayam Enak Kita mau keluar Ya Ya waktunya keluar Memang harus Keluar Coba Kalau orang gak bisa Buang air besar Penyakit apa enggak Tanda-tanda Orang yang belum Bisa ikhlas Kalau buang airnya Masih dilihatin Itu ciri-ciri Orang gak ikhlas Kadang banyak yang nanya Sama saya Habib Gimana cara untuk ikhlas Lu lihat aja sendiri Lu nengok Kalau masih nengok Berarti lu orang yang gak ikhlas Yang namanya di dalam kehidupan Pasti harus ada yang dibuang Dibuang Mata kita ada kotoran enggak Hidung kita ada kotoran enggak Telinga ada kotoran enggak Kulit ada kotoran enggak Kuku ada kotoran enggak Dalam perut ada kotoran enggak Semuanya kotoran kok Ada yang harus dibuang Semuanya harus dibuang Kita ditugasin sama Allah Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Plihara Dirawat Dijaga Bukan dirubah Udah benar jadi perempuan Pengen jadi laki Ada udah jadi laki Pengen jadi perempuan Kelamin dibuang Ada jakun Ini jakun manfaat Bahwa lu tuh kayak am jago Suaranya ngembas-ngembas seksi Yang namanya laki-laki Ada jagun Itu laki-laki sempur Berarti dia balik Betul enggak? Ya kalau ngeliat anak-anak Mana ada jakun yang tebelah Ada Enggak ada Masih lempeng Suaranya masih asik Suaranya masih ngelengking Ini model kayak kita begini Jangkun itu tebelah-belah Ini takdir Dari Allah apa bukan? Ini kodrat Yang perempuan sudah menjadi kod Laki-laki sudah juga menjadi kod Bisa dirubah Kodrat itu enggak bisa dirubah Kalau takdir bisa kita rubah Kalau takdir bisa dirubah Bisa Contoh Bapak seorang petani Ibu seorang rumah tangga Hidup kelayakannya Enggak ada apa-apanya Tapi beliau kerja keras Mencari rezeki Menafkahi anak Sehingga anak menjadi S1 S2 S3 Menjadi dokter Insinyur Profesor Betul Kehidupannya berubah enggak Takdir berubah enggak Itu namanya takdir Boro-boro dulu pernah tahu Mobil apa aja mereknya Naik sepeda aja Kagak punya Betul Tapi anak menjadi sukses Pulang ke kampung Pak Bu Naik Mobil baru nih Betul Naik enggak derajat Yang namanya orang tua Takdir bisa dirubah Kodrat Enggak bisa dirubah Maka dari itu Ma'asyulahadirin Rahimahkabullah Maulid Yang diajarkan Oleh para salaf Kita memeriahkan Kita bergembira Kita merayakan Untuk apa Merubah diri kita Jauh lebih Ibadah kita lagi enggak benar Ingat Nabi Punya rasa cinta Giroh ibadah kurang Ingat perjuangan Nabi Insya Allah Ibadah kita makin terus Mau ibadah kepada Allah Betul apa enggak Berarti Nabi ini Allah ciptakan Di dunia Buat umat Manfaat atau enggak Manfaat atau enggak Kalau sudah tahu manfaat Ambil kemanfaatan dari Nabi Untuk kehidupan kita Sehari Contoh kecil Pakai sendal kakikan Buka sendal kakiki Ini kan satu yang Ketiap harian kita lakukan Masuk kamar mandi Sebelumnya baca dok Masuk kaki Jangan pernah dua-duanya Licin Nenggelendak Paeh Ya Masuk kaki kiri Keluar kamar mandi Kaki Ini kan sudah diajarkan Sama Nabi Untuk apa Mengikat antara kita Dengan Nabi Makin selalu Dalam berdekat Ini fungsi mauli Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa